Intro Assalamualaikum semua pelasehat reading dan bagaimana kabar kalian semua hari ini Semoga kalian selalu baik-baik saja Kali ini kita sudah memasuki season 2 episode 12 dan 13 Seperti biasa sebelum saya memulai ceritanya silahkan like video ini terlebih dahulu Dan upset di kolom komentar Dan untuk cerita sebelumnya kita akan mengingat sedikit tentang kejadian Dimana Alan Fitt memberitahu Reddington tentang rangkas yang dimilikinya di Saint Petersburg Tapi belum sempat memberitahu secara detail Alan Fitt tewas dengan mengerikan Sementara untuk cerita minggu lalu kita mengetahui bahwa Agent Keen menyuruh Aram Untuk memeriksa sesuatu yang ditemukannya di boneka masa lalunya Yang Agent Keen maupun kita spekulasikan Bahwa sesuatu ini adalah full crew Tapi setelah Aram memeriksanya Dia berkata kepada Agent Keen bahwa sesuatu ini adalah semacam teknologi beta Alat rekaman yang hanya ada di tahun 1980-an Hingga tahun 1990-an Tetapi bagaimana cara kerja atau fungsinya Aram berkata bahwa dia tidak memiliki ide sama sekali Dan yang menarik juga di episode sebelumnya Seorang detektif yang bernama Martin Wilcox Menyelidiki hilangnya Johnny Pria yang tewas dibunuh oleh Tom saat dia eskapal Dan Samuel Aleko yang mengetahuinya dirinya terlibat Membuat kesepakatan dengan detektif Martin Wilcox yang akhirnya Aleko memberikan lokasi mayat Johnny itu Dan bagaimanakah kelanjutannya Kita akan mengetahuinya di video kali ini Tapi sebelum itu Saya memberi informasi sedikit bahwa video kali ini Saya tidak menceritakan detail tentang kasus Blacklist kali ini Karena saya terpaksa menggabung dua episode menjadi satu Agar jeda dari episode sebelumnya tidak terlampau cukup jauh Namun untuk cerita utamanya Saya tetap berikan sedetail semampu saya Agar kalian mudah mengenai cerita utama dari Seria Blacklist ini Dan seperti biasa Perhatikan videonya dan fokus Dengarkan suara saya Cerita dimulai di sebuah gereja Dimana ada seorang bernama Justin Kenyon Ingin melakukan pernikahan dengan seorang gadis yang terlihat masih di bawah umur Namun sebelum pernikahan itu terjadi Gereja itu diserang menggunakan bom asap Tapi disini kita tidak diperlihatkan kelompok yang sudah menyerang gereja itu Tapi setelah kelompok itu menyerang menggunakan bom asap Mereka mengunci gereja itu dari luar Dan kemudian Inilah yang terjadi Dimana terdengar semua teriakan para orang yang ada di dalam gereja itu Dan saya bisa konfirmasikan Semua orang kecuali anak kecil yang ada di dalam gereja itu Telah dibantai Dan keesokannya Agent Kenyon mendatangi Reddington yang sedang berada di samsat Untuk menemui asetnya yaitu Glenn Carter Dan sebelum Reddington bertemu dengan Glenn Dia memberikan blacklist kali ini yaitu Justin Kenyon Pria yang kita lihat ingin melakukan pernikahan tadi Dimana Reddington mengungkapkan bahwa Justin Kenyon Adalah pemimpin gereja prisai sebuah sekte keagamaan Dan milisi separatis Dan untuk menghasilkan uang Kenyon mulai menyimpan seludupan ilegal Seperti persenjataan Obat-obatan Dan barang curian Untuk penjahat lainnya Atau kliennya di fasilitas penyimpanannya Yang terletak di bawah tanah Di komplek gereja tadi Dan sampai saat ini Pihak berunang tidak ada yang berani menyentuh Justin Kenyon Karena Kenyon memiliki empat pengacara yang sangat terkenal Tapi Reddington berkata FBI bisa menangkapnya Jika menemukan persenjataan yang ada Di komplek milik Justin Kenyon itu Namun disini Reddington tidak mengetahui tentang kejadian yang kita saksikan tadi Hanya saja Reddington mendapat informasi bahwa Klien Justin yaitu para penjahat Sangat cemas karena Justin Kenyon Sampai saat ini tidak bisa dihubungi Kemudian setelah Reddington menjelaskan semuanya kepada Agent Key Dia pun akhirnya menemui Glenn Dimana disini dia meminta bantuan Glenn untuk menemukan berangkas di St. Petersburg Yang dimana sebelumnya Kita mengetahui bahwa sebelum kematian Alan Dia memberi arahan kepada Reddington Untuk mencari atau mengambil sesuatu dari berangkasnya Di St. Petersburg yang ada di Rusia Namun saat itu Alan tewas dengan mengerikan sebelum dia memberikan detail tentang berangkasnya Tapi saat itu Reddington sempat mendapatkan kode berangkasnya Dan sedikit petunjuk bahwa berangkasnya terletak di lantai 2 Namun Glenn yang mengetahui itu Awalnya berkata bahwa dia tidak bisa melakukannya Karena dia memiliki janji untuk menghadiri pesta Yang akhirnya membuat Reddington kesal Karena menurut Reddington Hanya Glenn yang bisa menemukannya Tapi Glenn tidak mau membantunya Namun yang pada akhirnya setelah melihat Reddington yang kesal itu Glenn bersedia membantunya mencari berangkas itu Dan meminta ulang Reddington untuk menceritakannya Sementara Reddington menjelaskan kepada Glenn tentang berangkasnya Di sisi lain kita melihat Agent Keane menjelaskan kasus kali ini kepada timnya Seperti yang dikatakan Reddington tadi Yang pada akhirnya Cooper menurut Donald dan Agent Keane Untuk pergi ke komplek milik Justin Canyon Tapi sebelum kita melihat Agent Keane dan Donald tiba disana Kita kembali ke Reddington yang dimana disini Glenn telah berhasil mengetahui dimana berangkas itu disimpan Tapi Glenn meminta bahwa dia ingin ikut kesana Awalnya Reddington tak mengizinkan Glenn untuk ikut kesana Karena Reddington membayar Glenn hanya untuk menemukan lokasi berangkas itu Bukan untuk ikut kesana Tapi setelah Glenn menceritakan bahwa selama dia hidup Dia tidak pernah keluar negeri Dan kali ini dia hanya ingin liburan kesana Yang menurutnya akan menyenangkan dengan menghabiskan waktu bersama Reddington Reddington terlihat merasa iba dengan cerita Glenn itu Dan akan membawa Glenn bersamanya Tapi seketika Rautu aja Reddington kembali terlihat kesal dan terkejut Karena Glenn mengungkapkan Bahwa ceritanya tadi Hanyalah kebohongan Yang dimana sebenarnya Glenn ingin ikut kesana Hanya untuk mencoba naik jet pribadi milik Reddington Yang selama ini tak pernah dia naiki Yang pada akhirnya Reddington pun membawa Glenn pergi ke Rusia Untuk mencari berangkas milik Alan Feet Sementara di sisi agent Keen dan Donald Mereka akhirnya tiba di komplek milik Justin Kenyon Yang dimana mereka sangat terkejut setelah melihat banyak mayat yang terdapat Di dalam gereja milik Kenyon itu Tapi disini Mereka tidak menemukan Justin Kenyon yang kita ketahui Kenyon ada di dalam gereja ini Saat insiden pembantaian di scene awal tadi Agent Keen pun menghubungi Reddington yang saat ini Sedang berada di Rusia mencari berangkas milik Alan Feet Dan agent Keen Dia memberitahu semua apa yang ditemukannya di komplek milik Justin Kenyon ini Dimana semua pengikut Kenyon Dibantai kecuali anak-anak yang saat ini FBI spekulasikan telah diculik Dan agent Keen juga mengungkapkan FBI menemukan ruang penyimpanan Tapi tidak menemukan senjata Atau bahan peledak yang dimaksud Reddington Tapi FBI berspekulasi Bahwa kelompok yang membantai itulah Yang mengambil semua senjata Maupun bahan peledaknya Dan setelah Reddington menutup telponnya Ternyata Donald menemukan Satu gadis kecil yang masih hidup Yang bersembunyi di salah satu peti senjata Namun sebelum kita mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya Tentang kasus ini Kita ke sisi Reddington yang akhirnya mereka berhasil Menemukan berangkas milik Alan Feet Yang disembunyikan di sebuah portemen Milik Alan Dan saat Reddington membuka berangkas itu Menggunakan sandi yang dia ketahui dari Alan Ternyata isi dari berangkas itu Hanyalah sebuah kertas yang bertuliskan nomor telpon Mengetahui itu Reddington pun menyuruh Dembe Untuk memeriksa nomor telpon siapakah itu Kembali ke agent Keen dan Donald Mereka akhirnya mencoba membawa pergi Gadis kecil yang ditemukannya itu Tapi saat dalam perjalanannya Seseorang yang saya konfirmasikan dari kelompok yang membantai Menyerang kendaraan dan membuat kendaraan Mengalami kecelakaan Yang pada akhirnya Kelompok itu membawa agent Keen dan Donald Ke markas mereka yang terdapat di tengah hutan Dan ternyata Kelompok ini dipimpin oleh Anak dari Justin Kenyon Yaitu David Yang dibuang oleh Justin saat masih kecil Dan dia berhasil bertahan hidup dan mendirikan sekte agama sendiri Dan sejak David menjadi pemimpin Dia berhasil meyakinkan pengikutnya Untuk membantai Justin Kenyon Dan pengikutnya adalah bagian dari agama yang dia dirikan Yang sebenarnya David hanya ingin membalas dendam terhadap ayahnya itu Karena telah meninggalkannya Untuk mati di dalam hutan Saat David masih kecil Kembali ke agent Keen dan Donald Agent Keen akhirnya berhasil lepas dari ikatannya Dan mengambil senjata yang terdapat di sana Namun David maupun pengikutnya Tidak takut dengan ancaman agent Keen itu Tapi untungnya Tak lama kemudian Kesatuan FBI yang dipimpin oleh Navabi Tiba di lokasi ini Mereka pun akhirnya menyerah di tangan FBI Dan untuk Justin Kenyon Agent Keen dan Navabi terlihat sangat terkejut Setelah menemukan mayat Justin Kenyon Yang terlihat tewas dengan mengerikan Dan itulah akhir kasus Blacklist ini Dimana FBI berhasil menemukan semua senjata yang dimaksud oleh Reddington Tapi mereka tidak menangkap Justin Kenyon Karena Justin dibunuh oleh anaknya sendiri Dan saat agent Keen kembali ke Blackside Ternyata Reddington sudah menunggu di ruangannya Dimana disini Reddington memberikan sebuah kunci apartemen Yang baru saja dia beli Untuk agent Keen Karena Reddington tak ingin agent Keen tinggal di motel terus menerus Namun agent Keen yang mengetahui itu Menolak pemberian Reddington Dan meminta Reddington Untuk berhenti mencoba Memperbaiki hubungan mereka berdua Karena agent Keen Menganggap hubungan dirinya dengan Reddington Hanyalah bisnis yang akan seperti itu Selamanya Kemudian setelah dari sini Reddington pergi ke gereja TKP Tempat pembantaian tadi Dan ternyata Ada satu ruangan tersembunyi yang tidak ditemukan FBI Tapi Reddington Mengetahui ruangan itu yang dimana pintu masuknya Tepat di bawah mimbar Dan setelah Reddington memasuki ruangannya Kita diperlihatkan bahwa ruangan itu Hanya terdapat sebuah mobil Dan Reddington ternyata Memiliki kunci mobil itu Namun disini Reddington datang bukan untuk membawa mobil ini Melainkan mengambil sebuah koper Yang terdapat di dalam bagasi mobil ini Namun apakah ini Untuk saat ini saya belum bisa mengkonfirmasinya Tapi kita mungkin akan mengetahuinya di cerita ke depannya Dan setelah Reddington mengambil koper itu Dan ingin pergi dari komplek milik Justin Kenyon Di dalam mobil DMB memberitahu Reddington Bahwa dia sudah menyelidiki nomor Yang ditemukan di berangkas milik Alan Tapi DMB tidak bisa mengidentifikasi Siapa yang akan berbicara Di balik nomor itu Ya akhirnya Reddington pun menghubungi nomor telepon itu Dengan berkata Bahwa dia menelpon atas nama Alan Fit Dan terdengar Seseorang yang ditelepon itu adalah seorang laki-laki Tapi seseorang itu Tidak mau memberitahu siapa dirinya Kepada Reddington Dan keesokannya Kita diperlihatkan bahwa Aleko Sedang membahas tentang kesepakatannya Bersama detektif Martin Wilcox Dimana disini Aleko meminta untuk dibebaskan Karena dia sudah memberitahu Semua tentang kematian Johnny Dan dia juga sudah menunjukkan Dimana mayatnya Tapi Martin berkata Bahwa dia akan membebaskan Aleko Jika Aleko Sudah memberi keterangan atau cerita Kepada jaksa di depan umum Seperti yang sudah diceritakannya Kepada detektif Martin Dimana ternyata Aleko memberitahu semua kejadian Tentang kematian Johnny Kepada detektif Martin Yang dimana Johnny Telah dibunuh oleh suami Agent King Yaitu Tom Tapi sebelum Aleko mengungkapkan Cerita itu di depan jaksa Aleko akan ditahan Karena dianggap Sebagai kaki tangan Agent King Dan Tom Namun jika Aleko sudah menceritakannya Di depan jaksa Tentang kejadian pembunuhannya Detektif Martin berjanji Akan membebaskan Samuel Aleko Sementara di sisi Reddington Ternyata dia dihubungi oleh pria melalui telpon umum Yang kita sebut saja Dia adalah teman Alan Fit Dan untuk sosoknya Saat ini kita belum diperlihatkan wajahnya Karena kita Hanya diperlihatkan perawakannya Dan disini Lagi-lagi Reddington bertanya nama teman Alan itu Tapi teman Alan menjawab Untuk saat ini dia belum bisa Memberitahu siapa namanya Dan Reddington yang mendengar itu bertanya kepada teman Alan itu Kenapa Alan ingin Reddington berbicara dengan pria ini Dan apa yang Alan ingin Reddington tahu dari pria ini Dimana teman Alan itu menjawab Bahwa ada kejadian Yang harus diketahui oleh Reddington Tapi teman Alan mengungkapkan Dia harus memberitahu Reddington secara langsung Bukan melalui telpon Dan untuk itu Teman Alan ini memberi alamat Di jalan Broadway Yang dimana Reddington harus ada di sana Besok jam 2 siang Dan setelah percakapan itu selesai Agent Keen menghampiri Reddington Dimana disini Reddington berkata kepada Agent Keen Bahwa dia Ingin berbicara masalah fulkrum Yang dimana Agent Keen menjawab Bahwa dia Tidak tahu apapun tentang itu Namun Reddington yang mendengar Dan melihat ekspresi Agent Keen Berkata Bahwa dia tahu Agent Keen telah berbohong terhadapnya Dan untuk itu Reddington memberikan kesepakatan Dimana Reddington Akan membantu Agent Keen dan yang lain Untuk menemukan pembunuh berantai Yang saat ini Kasusnya sedang dikerjakan Oleh Agent Keen dan kawan-kawan Karena sebelumnya Reddington menolak Membantu tentang kasus itu Dikarenakan Reddington tidak tertarik Dengan pembunuh berantai Tapi kali ini Dia menjadi tertarik Karena FBI Telah salah mendeskripsikan Pembunuhnya Dan jika Reddington berhasil Membantu memecahkan kasusnya Agent Keen harus menceritakan Apa yang diketahunya Tentang Fulcrum Kepadanya Atau memberitahu Apa yang sudah disembunyikan Agent Keen Dari Reddington Akhirnya Agent Keen pun menyetujui Kesepakatan itu Dan disini Setelah Reddington Melihat foto Para korban Yang baru saja Menjadi korban Pembunuh berantai Yang dikenal FBI Adalah The Deer Hunter Reddington mengungkapkan Bahwa FBI Telah salah mendeskripsikan Pembunuhnya Adalah laki-laki Karena dari Apa yang Reddington Lihat tentang Atau cara korban Dibunuh Reddington mengungkapkan Bahwa itu Dilakukan oleh Seorang wanita Awalnya Agent Keen membantah Tentang spekulasi Reddington Bahwa pembunuhnya Adalah seorang wanita Tapi setelah Reddington menjelaskan Secara detail Spekulasi-spekulasinya Agent Keen Dan kawan-kawan Mulai percaya Bahwa pembunuhan Yang baru-baru Ini terjadi Dilakukan oleh Seorang wanita Yang akhirnya Membuat mereka Bespekulasi Bahwa pembunuh Berantai Yang mereka cari Kali ini Adalah peniru Yang sudah meniru The Deer Hunter Pembunuh berantai Yang sesungguhnya Karena metode Pembunuhan Yang dilakukan Wanita itu Sangat mirip Dengan The Deer Hunter Sementara di sisi lain Kita diperlihatkan Seorang wanita Yang saya bisa konfirmasi Adalah pembunuh Yang Agent Keen Dan kawan-kawan Sedang selidiki Dan disini Pembunuh yang mempunyai Nama Tracy ini Sedang meyakinkan Seorang wanita Untuk membantu Membunuh suaminya Karena suami wanita ini Sering melakukan Penganiayaan Terhadap wanita ini Awalnya Wanita ini Menolak Tapi setelah Tracy Meyakinkan bahwa Itu demi Kebaikan dirinya Maupun anaknya Wanita ini pun Bersedia dan akan Merelakan suaminya Dibunuh oleh Tracy Ini Dan kembali Ke sisi Agent Keen Ternyata Dia dihubungi Oleh detektif Martin Wilcox Dimana disini Agent Keen cukup Terkejut setelah Martin berkata Bahwa dia Sudah menemukan Mayat Johnny Dan memiliki Saksi mata Yaitu Samuel Aleko Bahwa Agent Keen Dan suaminya Yang telah Membunuh Johnny itu Disini Martin Lagi-lagi bertanya Kepada Agent Keen Apa yang dilakukannya Saat di atas kapal Dimana sebelumnya Agent Keen Menjawab bahwa Dia Mengerjakan Kasus yang Sangat rahasia Yang tidak bisa Dia beritahukan Kepada Martin Dan kali ini Agent Keen Tetap menjawab Seperti itu Namun jika Martin ingin Agent Keen Mengungkapkan Misi atau Kasus Rahasianya itu Agent Keen Berkata bahwa Martin Harus memiliki Ijin dari Hakim Dan Martin Yang mendengar itu Menjawab Bahwa dia Akan Segera Mendapatkan Ijin itu Karena Aleko Akan berbicara Atau bersaksi Di depan Para jaksa Tentang Pembunuhan Yang dilakukan Tom Dan Agent Keen Agent Keen Yang terlihat Cemas Akan hal itu Berkata Bahwa Percakapan mereka Berakhir Sampai Disini Tapi ternyata Diam-diam Reddington Mengetahui Masalah Yang dialami Agent Keen Itu Dan disini Dia bertemu Dengan polisi Salah satu Teman Reddington Yang akan Melakukan Transfer Samuel Aleko Ke rumah Tahanan Dan ternyata Reddington Meminta Temannya ini Untuk Memberikannya Waktu Beberapa Menit Agar Bisa Berbicara Dengan Samuel Aleko Saat Pengantaran Itu Terjadi Dimana Temannya ini Berkata Bahwa Dia Akan Mengantarkan Aleko Antara jam 2 Sampai Jam 4 Siang Hari Esok Dan saat Itu Reddington Hanya memiliki 90 detik Untuk Berbicara Dengan Samuel Aleko Dan Reddington Yang mendengar Itu Mencoba Agar Temannya Ini Bisa Merubah Jam Pengantarannya Karena Jam 2 Siang Besok Reddington Mengetahui Bahwa Dia Memiliki Janji Untuk Bertemu Dengan Teman Alan Tapi Teman Polisi Reddington Ini Berkata Bahwa Dia Tidak Bisa Merubah Jadwal Yang Sudah Diatur Oleh Atasannya Namun Apakah Yang Akan Dilakukan Reddington Tentang Bentrok Waktu Yang Didapatkannya Ini Kita Tunggu Saja Di Jam 2 Siang Hari Esok Kemudian Scene Berpindah Dimana Ada Seorang Ibu Dan Anak Menemukan Korban Pembunuhan Tracy Lagi Yang Tergantung Di Sebuah Pohon Dan Akibat Itu Agent Keen Dan Donald Menemui Istri Korban Yang Kita Ketahui Bahwa Dia Terlibat Pembunuhan Itu Dan Disini Wanita Ini Memberikan Alibinya Untuk Menutupi Bahwa Dia Mengetahui Siapa Yang Sudah Membunuh Suaminya Tapi Agent Keen Yang Melihat Ekspresi Wanita Ini Merasa Curiga Dengan Wanita Ini Agent Keen Yang Mengetahui Itu Pun Memberikan Pernyataan Yang Membuat Wanita Ini Terlihat Sedikit Panik Yang Dimana Seakan Akan Agent Keen Dan Donald Akan Segera Menemukan Pembunuhnya Agent Keen Pun Mengungkapkan Kecurigaannya Kepada Donald Setelah Mereka Keluar Dari Rumah Wanita Itu Dimana Untuk Saat Ini Agent Keen Dan Donald Berencana Membiarkannya Dulu Dan Mengawasi Wanita Itu Lagi Di Hari Esok Dan Keesokan Harinya Yang Sudah Jam 2 Siang Tepatnya Kita Melihat Dembe Seorang Diri Berada Di Jalan Broadway Untuk Menemui Teman Alan Tapi Teman Alan Yang Menghubungi Telepon Umum Yang Tidak Jauh Dari Dembe Dan Disini Teman Alan Mengungkapkan Kepada Dembe Bahwa Dia Merasa Kecewa Karena Reddington Tidak Datang Seperti Yang Sudah Dijanjikan Namun Dembe Mendengar Itu Menjawab Bahwa Reddington Selalu Menepati Janjinya Dan Meminta Teman Alan Ini Untuk Menjatuhal Ulang Pertemuannya Karena Untuk Saat Ini Reddington Harus Berada Di Suatu Tempat Yang Tidak Bisa Reddington Abaikan Sementara Di Sisi Reddington Kita Tentu Saja Mengetahui Dimana Reddington Berada Yang Dimana Dia Menemui Aleko Yang Sedang Menuju Rumah Dan Disini Reddington Berkata Bahwa Dia Mengetahui Saudara Aleko Ada Di Rumah Sakit Sedang Menunggu Transplantasi Hati Tapi Dalam Daftar Tunggu Yang Mungkin Akan Sangat Lama Yang Mungkin Saja Saudara Aleko Akan Tewas Sebelum Mendapatkannya Tapi Reddington Mengungkapkan Dia Bisa Mendapatkan Hati Dalam Seminggu Untuk Saudara Aleko Itu Tanpa Biaya Sedikitpun Tapi Tentu Saja Sebagai Imbalannya Aleko Harus Menuruti Berkata Reddington Yang Tentu Saja Kita Bisa Berasumsi Bahwa Itu Adalah Untuk Menyelamatkan Agent Keen Tapi Untuk Kepastiannya Kita Tunggu Saja Saat Aleko Berada Di Depan Para Jaksa Dan Kembali Ke Kasus Ternyata Istri Dari Korban Teresi Tadi Menghubungi Aram Dimana Dia Ingin Berbicara Dengan Agent Keen Dan Donald Yang Tentu Saja Kita Maupun Agent Keen Bisa Berasumsi Bahwa Istri Korban Teresi Itu Ingin Mengakui Pembunuhan Yang Dilakukan Teresi Karena Istri Korbannya Tak Ingin Ikut Ditangkap Juga Oleh FBI Namun Sebelum Agent Keen Dan Donald Pergi Ke Rumah Wanita Itu Agent Keen Melihat Reddington Tiba Di Black Side Dimana Agent Keen Menyangka Bahwa Reddington Datang Ke Black Reddington Yang Mendengar Itu Menjawab Bahwa Dia Datang Kesini Untuk Menemui Aram Yang Akhirnya Membuat Agent Keen Dan Donald Pergi Untuk Menemui Istri Dari Korban Teresi Tadi Dan Ternyata Reddington Datang Untuk Meminta Bantuan Aram Dimana Reddington Meminta Aram Untuk Melacak Lokasi Sumber Panggilan Yang Terjadi Ditelepon Umum Di Jalan Roadway Tempat Dembe Menerima Panggilan Tadi Dan Sebelum Reddington Pergi Dia Mengungkapkan Kepada Aram Bahwa Dia Sangat Membutuhkan Informasinya Secepatnya Sementara Di kediaman Wanita Yang Ingin Berbicara Kepada FBI Dia Sangat Terkejut Setelah Membuka Pintu Rumahnya Karena Dia Menyangka Bahwa Yang Datang Adalah Agent Keen Dan Donald Tapi Ternyata Yang Datang Adalah Tracy Dimana Disini Tracy Mengungkapkan Kecemasannya Bahwa FBI Telah Mengetahui Pembunuhan Yang Dilakukannya Karena Ada Seseorang Yang Melaporkannya Mendengar Itu Wanita Ini Mencoba Meyakinkan Tracy Bahwa Bukan Dia Yang Beritahu FBI Tapi Setelah Tracy Melihat Agent Keen Dan Donald Tiba Di Rumah Wanita Ini Inilah Yang Terjadi Tracy Segera Memukul Wanita Itu Dengan Sesuatu Yang Membuat Wanita Itu Tidak Sedarkan Diri Dan Tracy Mencoba Keluar Dari Pintu Belakang Dan Agent Keen Yang Curiga Tidak Dibukakan Pintu Mencoba Mengecek Dari Pintu Belakang Dan Donald Pun Akhirnya Masuk Rumah Itu Dengan Secara Paksa Yang Dimana Donald Menemukan Wanita Itu Tidak Sedarkan Diri Dengan Luka Di Kepala Sementara Agent Keen Dia Mencoba Mengejar Tracy Yang Dia Lihat Sedang Berlari Tapi Kemudian Inilah Yang Terjadi Agent Keen Juga Tidak Sedarkan Diri Setelah Tracy Berhasil Memukul Agent Keen Menggunakan Sekop Dan Saat Malam Tiba Agent Keen Terbangun Di Suatu Tempat Dengan Keadaan Terikat Dan Tergantung Dan Disini Ternyata Tracy Berencana Mencoba Membunuh Agent Keen Namun Sebelum Dia Melakukannya Agent Keen Akhirnya Mengetahui Bahwa Tracy Adalah Mantan Istri Dari Pembunuh Berantai Dead Hunter Yang Sesungguhnya Dimana Tracy Menceritakan Bahwa 12 tahun Yang Lalu Tracy Baru Mengetahui Suaminya Pembunuh Berantai Setelah Pembunuhan Yang Dilakukan Terakhir Kali Oleh Suaminya Itu Namun Saat Itu Suaminya Mencoba Membunuh Tracy Karena Tracy Mengetahui Semuanya Tapi Saat Itu Tracy Berhasil Membunuh Suaminya Terlebih Dahulu Yang Dimana Tracy Mengungkapkan Bahwa Setelah Dia Membunuh Suaminya Dia Berencana Menyerahkan Diri Tapi Dia Berubah Pikiran Yang Akhirnya Tracy Meneruskan Kebiasaan Suaminya Tapi Tracy Memilih Korbannya Dengan Spesifik Yaitu Suami Yang Sering Melakukan KDRT Terhadap Istrinya Dan Setelah Agent Kin Mendengar Itu Semua Dia Mencoba Memancing Emosi Tracy Dengan Berkata Bahwa Tracy Tidak Lebih Baik Dari Suaminya Sendiri Akhirnya Tracy Yang Kesel Mencoba Membunuh Agent Kin Tapi Kemudian Inilah Yang Terjadi Agent Kin Mencoba Bertahan Hidup Menggunakan Skill Seperti Yang Dilakukan Suaminya Kepada Johnny Dan Disini Ternyata Agent Kin Melakukannya Dengan Niat Membunuh Juga Tapi Untungnya Donald Segera Datang Yang Membuat Agent Kin Tidak Jadi Membunuh Tracy Dan Itulah Akhir Kasus Blacklist The Deer Hunter Dan Keesokannya Kita Diperlihatkan Samuel Aleko Sedang Berada Di Depan Para Jaksa Untuk Bersaksi Tentang Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Tom Suami Agent Kin Tapi Disini Ternyata Aleko Merubah Perkataannya Bahwa Dia Tidak Ingat Apa Yang Terjadi Yang Dimana Sebetulnya Kita Tau Bahwa Aleko Menerima Tawaran Reddington Agar Tidak Berkata Apapun Tentang Pembunuhan Johnny Tapi Agap itu Aleko Yang terpaksa Harus Masuk Penjara Agar Saudaranya Yang Sedang Sakit Dan Membutuhkan Hati Bisa Kembali Sehat Dengan Bantuan Dari Reddington Dan Untuk Detektif Martin Wilcox Dia Terlihat Sangat Kecewa Setelah Mendengar Pernyataan Aleko Itu Yang Berkata Bahwa Dia Tidak Ingat Apa Apa Dan Untuk Reddington Dia Akhirnya Berhasil Menemukan Lokasi Tempat Teman Alan Tadi Menelpon Setelah Ara Melaca Ke Lokasi Panggilannya Tapi Saat Reddington Dan Dmb Tiba Disana Reddington Tidak Menemukan Teman Alan Itu Namun Terlihat Tempat Terjadi Bekas Berkelahian Karena Reddington Melihat Ada Darah Berserakan Dan Kursi Yang Berantakan Terlebih Saat Reddington Mencoba Menghubungi Ponsel Milik Teman Alan Ternyata Ponsel Itu Terletak Di Bawah Kursi Ini Dan Akibat Itu Muncullah Pertanyaan Apakah Yang Sudah Terjadi Dengan Teman Alan Namun Untuk Jawabannya Kita Belum Bisa Mengetahuinya Di Episode Kali Ini Kepada Reddington Bahwa Dia Memiliki Fulcrum Dan Jika Reddington Memberitahu Semua Tentang Apa Itu Fulcrum Agent Keen Berjanji Akan Memberikan Fulcrum Kepada Reddington Namun Reddington Yang Mendengar Itu Menjawab Bahwa Dia Sudah Memberitahu Apa Yang Bisa Dia Beritahu Karena Jika Reddington Memberitahu Semuanya Maka Itu Akan Membahayakan Keselamatan Agent Keen Dan Reddington Tak Ingin Itu Sampai Terjadi Mendengar Itu Agent Keen Menjawab Bahwa Dirinya Tidak Butuh Perlindungan Dari Reddington Namun Reddington Berkata Bahwa Agent Keen Masih Butuh Perlindungannya Karena Jika Bukan Karena Dirinya Maka Hari Ini Agent Keen Sudah Pasti Akan Didakwa Di Persidangan Akibat Kasus Pembunuhan Johnny Agent Keen Yang Mendengar Itu Mencoba Untuk Pergi Tapi Mengukapkan Dengan Berkata Reddington Yakin Dan Tau Bahwa Alasan Sebenarnya Bahwa Agent Keen Tak Ingin Reddington Memiliki Fulcrum Karena Agent Keen Takut Ketika Agent Keen Memberikan Fulcrum Kepada Reddington Agent Keen Tidak Akan Berurusan Lagi Dengan Reddington Dan Agent Keen Tidak Akan Pernah Melihat Reddington Lagi Dan Itulah Alasan Sebenarnya Dispekulasikan Oleh Itu Tak Bisa Menjawab Sepatah Katapun Tentang Perkataan Reddington Yang Bisa Kita Spekulasikan Bahwa Apa Yang Dikatakan Reddington Memanglah Benar Agent Keen Takut Jika Memberikan Fulcrum Kepada Reddington Agent Keen Tidak Bisa Melihat Reddington Lagi Dan Itulah Sin Penutup Cerita Kali Ini Dimana Agent Keen Mengaku Kepada Reddington Bahwa Dia Memiliki Fulcrum Tapi Reddington Tidak Bisa Memberitahu Semuanya Tentang Fulcrum Karena Itu Bisa Mengancam Keselamatan Agent Keen Namun Apakah Yang Akan Terjadi Selanjutnya Kita Tunggu Saja Di Episode Kedepannya Terima kasih Buat Kalian Yang Selalu Mendengarkan Cerita Saya Sampai Akhir Video Seperti Biasa Jangan Lupa Untuk Like Video Ini Dan Subscribe Bagi Kalian Yang Belum Jika Sudah Saya Selaku Pembawa Cerita Pamit Undur Diri Namun Kita Insya Allah Akan Berjumpa Lagi Di Cerita Selanjutnya Selamat 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 Terima kasih telah menonton!